Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di depan kita sudah ada satu unit handphone OPPO Reno 10 5G hari ini kita akan bahas beberapa fitur yang ada pada kameranya OPPO Reno 10 5G bukan yang Pro, ini yang 10 5G pada lebih fiturnya ternyata sama dan resolusi kamera yang utamanya yaitu 64MP, ada 32MP sebagai telepoto dan 5MP sebagai ultrawide angle sedangkan untuk kamera depannya sendiri atau kamera selfie ini mengadopsi resolusi 32MP yang didesain notenya cukup kecil banget oke, biar gak lama-lama langsung aja kita akan coba buka kameranya ya teman-teman ya kita akan bahas kamera depan dan kamera belakangnya ada beberapa fitur yang diusung pada OPPO Reno 10 5G yang pertama kita akan bahas fitur kamera 0,6MP atau kamera ultrawide angle yang hari ini memang cukup jarang dan HP diperkali dengan fitur 1 ini di OPPO Reno 10 5G masih diperkali teman-teman ya dan kita langsung disini bandingkan dengan cepat kamera utama nah, ini cukup tajam ini kamera utama teman-teman ya sedangkan kita bandingkan dengan fitur ultrawide nya atau 0,6MP dan wow langsung menjauh ya ini sangat cocok banget dan berguna buat teman-teman yang suka foto bareng-bareng di tempat yang sempit atau ruangan yang cukup sempit ya ini jadi kameranya bisa melebar gitu tanpa harus kalian tuh mundur atau mengatur posisi ulang gitu jadi sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang benar-benar butuh yang sukanya tapi bareng-bareng keluarga lah ini sangat berbeda sayangnya di kamera depannya ini gak ada teman-teman ya jadi ini hanya dikhidmatkan pada kamera belakangnya aja kamera depannya tidak ada 0,6MP oke, fitur yang kedua yaitu ada fitur yang namanya Google Lens jadi kamera kita langsung terhubung dengan internet yang berhubungan dengan Google teman-teman ya kita bisa mencari informasi benda apa saja yang kita jepret disini terserah ya kita mau jepret kayu mungkin ya dimaksudnya Google mengekomendasikan kayu disini kita coba praktekan di toples atau apa namanya di toples ya dan Google langsung otomatis menampilkan beberapa gambar yang mirip dan mungkin ya ada kesamaan ya ini disini sudah tercantum harga dan deskripsinya terkait dengan informasi pada gambar yang kita potret disini jadi ini sangat bermanfaat bahkan buat pelajar ataupun pekerja yang memang cari informasi ya fitur yang ketiga ada 20 digital zoom kamera Oppo Reno 10 5G ini sudah mengadopsi fitur yang namanya zoom 20x digital zoom jadi ini cukup menerbaat sih menurut saya untuk mengambil gambar jarak jauh itu tapi sayangnya ini hasilnya kurang digital menurut saya masih cukup ngeblur ya mungkin untuk hasilnya maksimal di 5x zoom aja ya jadi kalau dimentokin di 20x zoom ini cukup hasilnya kurang bagus menurut saya disini perbandingannya juga sangat nampak banget kita langsung melakukan uji coba untuk cepret ini 20x digital zoom dan sebelahnya ini 5x zoom di fitur yang keempat kita yaitu ada fitur mempercantik diri sebenarnya kamera Oppo ini sudah cantik kalau buat selfie tapi disini ada kadar yang bisa kalian atur sendiri secara manual disini ada mempercantik ya iBeauty lebih putih lagi lebih detail lagi kalau kalian bisa menurutkan sampai 100% kita coba jepret juga ini hasil dari 0,0 ya untuk hasil jepretannya dari fitur mempercantik dan disini kita coba untuk di kadar 50% hasilnya lebih tajam ya kalian fokus aja pada bagian tutup toplesnya gambarnya lebih coklat dan lebih tajam gitu nah ini di 100% oke ini manfaatnya apa teman-teman manfaatnya ya bisa kalian atur aja ya sesuai dengan keinginan kalian mungkin kalian ingin lebih tajam gambarnya lebih putih menghilangkan pori-pori atau nilai jerawat yang ada di muka kalian ini cukup bisa banget dan disampingnya disini juga didampingi dengan berapa filter yang bisa kalian manfaatin sesuai dengan momen ya ada juga ini filter hitam putih seperti foto jaman dulu nah kalian gunakan aja sesuai dengan keinginan kalian beberapa fitur dari filter yang disematkan di Oppo Reno 10 5G di fitur selanjutnya kita akan bahas pada bagian videonya nah beberapa fitur yang disematkan pada videonya ini cukup bagus dan keren banget karena ini sudah bisa support di 1080 60 fps ya meski beberapa HP yang harga 3 jutaan ke atas memang rata-rata sudah diberikan fitur yang satu teman-teman ya tapi menurut saya di Oppo Reno 10 5G ini ini hasilnya cukup tajam dan jernih banget ketika kita gunakan di resolusi 1080 60 fps selain jernih dan juga tajam dan juga ini hasilnya stabil banget teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya saya rekam dengan kamera tangan tanpa bantuan dengan alat stabilizer ya teman-teman ya saya bukakan tripod ini asli murni saya pegang HP nya ini cukup stabil dan cukup tajam ketika kita dekatkan seperti ini namun di pengaturan 4K nya disini masih mentok di resolusi 30 fps belum bisa 4K 60 fps ini 1080 60 fps dan 4K 30 fps dan 720 60 fps di fitur 1 nya ada ultra study video atau kamera yang cukup stabil sekali buat perekaman tapi kalau kita menggunakan fitur 1 ini hasil videonya itu lebih ngezoom teman-teman ya jadi ini benar-benar bisa menahan guncangan dari perekaman video yang kalian lakukan cuman perbandingannya nah kalian bisa lihat ya kalau pakai kamera normal tidak menggunakan ultra study nya ini jaraknya cukup normal tapi kalau kita aktifkan fiturnya ini jaraknya menjadi lebih dekat atau ngezoom gitu teman-teman tapi hasilnya tidak mengecewakan menurut saya ini cukup stabil dan juga bagus banget untuk meredam guncangan fitur 1 ini sangat cocok buat kalian yang suka ngevlog lari-lari gitu teman-teman dan juga kestabilan dari video yang kalian hasilkan lanjut pada fitur selanjutnya yaitu ada ultra night mode atau kamera malam disini ultra night mode ternyata juga support 0,6 teman-teman ini cukup keren banget dong kamera malam bisa support 0,6 jadi buat foto di malam hari ini cukup cakep banget ya sayangnya saat saya membuat video ini di siang hari teman-teman ya jadi gak bisa ngambil foto di malam hari tapi ini cukup keren menurut saya sih untuk kamera malam sudah didukung dengan ultra wind fitur yang istimewa dari opo reno 10 5G dan lanjut di fitur selanjutnya yaitu ada pada mode portraitnya disini selengkap banget di opo reno dari jaman opo reno 5 opo reno 4 opo reno 6 reno 7 kayaknya dikurangin fiturnya gak ada sekarang opo reno 10 dikembalikan lagi ya pada mode portraitnya disini ada mode portrait yang biasa atau hasil kamera ngeblur bagian belakang dan disini ada eye color portrait ini foto yang saya sukai banget warnanya itu bisa fokus ke kulit atau ke manusianya aja dan backgroundnya ini bisa hitam putih ini salah satu fitur yang sangat saya suka dari opo reno ya terutama opo reno series semuanya ya hasilnya kurang lebih seperti ini ini cukup detail banget loh hasilnya ini jadi gambar kulitnya itu tetap bagus sedangkan untuk backgroundnya itu hitam putih mungkin beberapa pengguna opo reno ini udah tau tapi untuk pengguna baru mungkin belum tau ya fitur yang satu dan di fitur selanjutnya yaitu ada fitur yang namanya ultra night flare portrait fitur satu ini fitur yang istimewa banget ini bisa menghasilkan gambar dengan estetik yang cukup keren banget ya teman-teman ya jadi ketika kalian foto di malam hari banyak lampu-lampu gitu bisa menghasilkan gambar seperti kamera di SLR yang yang lampu-lampu belakangnya itu bisa berubah menjadi kayak lampion-lampion cukup keren banget dan estetik banget gitu teman-teman ya ini cukup keren ya beberapa foto yang saya ambil disini kondisinya di malam hari cuman ini kondisinya cahayanya cukup ya ketika kita bandingkan dengan hasil atau contoh dari yang diberikan opo kurang lebih seperti ini teman-teman ya jadi ini bener-bener mirip dengan kamera di SLR hasilnya ini cukup keren banget belakangnya ngeblur terus lampu-lampunya itu menjadi kayak lampion-lampion yang cukup keren dan ya menurut saya estetik banget ya memiliki nilai seni yang cukup plus banget dan yang terakhir kita bahas di selengkapnya disini ada beberapa fitur teman-teman yang disematkan diopo reno 10 yang tidak bisa saya butuhkan satu persatu teman-teman ya ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 ada 8 fitur yang bisa kita manfaatkan disini dan salah satunya disini ada dual view video yang bisa menampilkan kamera depan belakang secara bersamaan buat ngevlog dan disini juga di dalamnya ada fitur yang bisa menampilkan untuk kamera depan belakang mau dibuat bulat kotak ataupun dibuat layar belah disini ada yang tampilan mirip dengan video call ada yang bulat dan disini ada yang layar belah saya menggunakan contoh kamera yang saya ambil waktu unboxing kemarin menggunakan dual view video dan ini langsung direkam secara bersamaan kamera depan dan kamera belakang jadi selengkapnya ini masih banyak lagi fitur-fitur yang istimewa ada slow motion ada selang waktu dan lain sebagainya disini saya cobain untuk fitur salah satunya ada sticker juga disini kalian harus download dulu beberapa fitur yang disediakan oleh HP nya ini kalian saya menggunakan fitur yang tidak jelas ini saja sebagai contoh saja teman-teman pelengkap saja fitur-fitur seperti ini bisa kalian gunakan bisa juga tidak ada slow motion ada selang waktu ini slow motion ada video lambat sedangkan selang waktu ini video cepat ini lawannya dari slow motion untuk video cepatnya ini disini ada Ultra HD juga untuk mengambilkan gambar yang lebih tajam dan jernih bisa kalian gunakan menggunakan Ultra HD ini hasilnya lebih cakep dan keren ini beberapa cepat yang saya lakukan untuk toplesnya tutupnya itu kelihatan lebih tajam saja dan fitur-fitur lainnya di selengkapnya ini cukup banyak teman-teman ya kamera depan kamera belakangnya kalau lebih sama ada 8 fitur yang disematkan diantaranya yang bisa kalian coba ada dual view video ada video cepat atau selang waktu ada slow motion dan ada mode pro yang bisa kalian gunakan sebagai editing kamera sesuai dengan selera aja di edit ya kadar-kader blur nya kadar-kader untuk backlight nya itu seperti apa itu menggunakan mode pro nya teman-teman oke untuk beberapa fitur yang bisa saya jelaskan disini semoga memanfaat buat kalian pengguna OPPO Reno10 5G yang mungkin sudah tahu ya disimal aja kalau yang belum tahu Alhamdulillah sebagai referensi tambahan atau ilmu tambahan buat kalian yang baru tahu ya beberapa fitur yang bisa kalian gunakan untuk aktivitas sehari-hari terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati